Pemirsa Polres Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan menetapkan status tersangka kepada Nasruddin yang mengaku sebagai nabi. Selain mengaku nabi, tersangka juga mengajarkan sholat dengan menggunakan bahasa Indonesia. Penyidik Polres Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan menetapkan Nasruddin pelaku penyebaran ajaran sesat sebagai tersangka. Penetapan tersangka setelah polisi memeriksa sejumlah saksi dan para bukti yang ditemukan. Nasruddin, warga desa Bandang, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini diduga melakukan penyimpangan antara lain, mengaku sebagai nabi terakhir, didiknya juga mengubah kalimat syahadat dengan namanya. Pada pengikut Nasruddin mengaku bahwa mereka diperintahkan untuk menjalankan sholat dengan bacaan bahasa Indonesia. Nasruddin diketahui mulai menyebarkan ajaran sesat sejak tahun 2003. Nanti pelaku sudah memulai kegiatannya sejak tahun 2003. Tahun 2003. Kemudian pada tahun 2003 sempat dipanggil oleh tim. Tim dari Pakem, Bajasaan. Selain melakukan penyelidikan lebih lanjut, polisi berencana memeriksakan kondisi kejiwaan Nasruddin ke Rumah Sakit Jiwa Sambanglihum. Dari Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, Denny Yunus, Ainews melaporkan.